Usaha peternakan jangkrik masih tergolong baru dan belum banyak digeluti warga di kota Singapenuh Jika dilakukan dengan serius dan tekun, usaha jangkrik ini mampu menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan Usaha peternakan jangkrik menjadi pekerjaan yang cukup unik dan jarang dilakukan orang banyak, khususnya di kota Singapenuh Jika ditekuni dengan baik, usaha ini mampu merobb keuntungan yang cukup menjanjikan Pemilik usaha peternakan jangkrik, Zarmito Datuk yang berasal dari desa Simpang 3, Kecamatan Hamparan Rawat, Kotos Ngepenuh mengatakan Usaha peternakan jangkrik miliknya telah dikembangkan cukup lama Selain menjadi hobi, budidaya jangkrik juga dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah Terlebih saat ini banyak masyarakat yang hobi memelihara burung bekicau Membuat jangkrik diburu oleh warga sebagai makan burung Selain itu jangkrik juga digunakan sebagai umpan pancing Jangkrik untuk umpan pancing dimilih yang sudah tumbuh sayapnya atau sudah berumur lebih dari 50 hari Di rumahnya, Zarmito Datuk memiliki sebanyak 40 kotak yang digunakan untuk tempat budidaya jangkrik Setiap minggunya, Zarmito Datuk mampu memanen jangkrik sebanyak 2 kotak Dalam 1 kotak dapat menghasilkan 5 kg jangkrik dengan harga ditawarkan Mulai dari harga Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram Dalam 1 bulan, Zarmito Datuk mampu menghasilkan omset lebih dari Rp2.500.000 Pelanggian tidak hanya berasal dari kotak sungai penuh dan kabupaten kerinci saja Namun jangkrik yang dimiliki oleh Zarmito Datuk juga dilirik oleh pemesan luar daerah Seperti dari pesisir selatan Sumatera Barat Zarmito Datuk menuturkan bagi pemula yang tertarik untuk berternak jangkrik tidak terlalu sulit Bekarangan rumah yang kosong sangat cocok sebagai tempat budidaya jangkrik Berternak jangkrik tidak banyak mencinta waktu Cukup memberi makan jangkrik pada pagi dan sore hari Serta memberi makan yang terdiri dari campuran jagung dampur yang dihaluskan Agar perkembangannya dapat lebih cepat Setelah menetas, telur jangkrik dipisahkan dari indukannya agar tidak bercampur dengan jangkrik dewasa Telur jangkrik selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah yang bercampur dengan pasir basah Setelah mencapai usia 10 hari, telur jangkrik yang berada di dalam pasir dikeluarkan dengan cara dicuci menggunakan air Pelangkah selanjutnya membukus telur jangkrik yang sudah dicuci dengan kain Kemudian didiamkan selama 3 hingga 4 hari Proses ini disebut proses perubahan dari telur menjadi larva atau anak jangkrik yang masih kecil Jika sudah tumbuh menjadi anakan jangkrik, maka cukup menunggu waktu selama 42 hari agar jangkrik bisa dijual kepada pelanggan Ya dibilang susah, tidak susah ya, susah-susah sulit Ya gampang lah urusannya, digantung orangnya juga, mencernakkan tergantung orangnya Kalau bapak berapa kota pak punya? Ini ada 40 Berisi semua pak ya? Insya Allah berisi lah Berapa pak jual sekilo pak? Kalau sekarang 60 per kilo Fedri Jek TV melaporkan